Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Vick ID Perkenalkan nama aku Muhammad Taufik Di video kali ini aku akan review sebuah laptop yaitu SPNV 360 Convertible 13Z Oke guys sebelum kita lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah Silahkan like jika anda suka dengan video ini Silahkan share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini juga Oke kita langsung aja Ini adalah laptop SPNV 360 Convertible 13Z Disini aku cuma mau review singkat aja Tentang laptop SPNV 360 ini Laptop tertipis yang pernah saya pegang saat ini Disini aku cuma mau review singkat aja Tentang laptop SPNV 360 ini Hal yang paling terkesan saat memegang laptop ini Ini adalah dari segi bodinya yang tipis banget Simple dan terdapat logo di tengah-tengahnya kayak ini Dan laptop ini juga bisa dilipat 360 derajat Dan juga laptop ini mempunyai berat 1,3 kg Dari seluruh segi bodi laptop ini Menggunakan bahan material metal Yang menurut saya ini dari bahan aluminium Sehingga tampak kokoh dan mewah banget Laptop ini bisa juga dibuka dengan satu jari Jadi gak usah ribet-ribet lagi menggunakan dua jari Dan juga saat menutup laptop ini Tidak terlalu berisik dan memuaskan pokoknya Inilah yang terdapat dari sisi sebelah kiri bodi laptop SPNV 360 ini Dan ini yang terdapat di sebelah kanan bodi laptop SPNV 360 ini Oke guys, kita lanjut lagi Kalau misalnya kita lihat-lihat sudah mewah, cantik, kokoh, dan tipis gini Tapi apakah performanya itu juga bagus? Hmm, kalau aku sih, hmm, bagus Dan ini adalah spesifikasi dari laptop SPNV 360 ini Laptop ini kita bisa melipat 360 derajat otomatis Programnya berubah menjadi tablet Kayak transform segitu ya Ukuran layak touchscreen 13,3 inch Yang sudah dilapisi Gorning Gorilla Glass Dan 100% sRGB untuk reproduksi warna yang akurat Keyboardnya sudah memiliki backlight Yang sangat membantu saat penggunaan atau pengetikan di kondisi kurang cahaya Walaupun hanya satu warna saja, yaitu warna putih Dari segi suara, ini sudah lumayan bagus banget Dan jernih Dengan speaker di atas bagian keyboard dan di bawah laptop Dan juga laptop ini sudah bisa ngedit video 4K tanpa lag sama sekali Apalagi kalau render video 4K itu udah cepat banget Jadi cocok banget nih untuk YouTuber zaman sekarang Intinya laptop ini cocok banget untuk para fotografer, videographer, ilustrator, vlogger, youtuber, designer, dan mahasiswa Yang tidak suka bawa laptop besar-besar dan berat Ini cocok banget untuk kalian bawa kemana-mana Apalagi kalau kalian lagi liburan Oke guys, itu saja review singkat dari aku Dari versi aku sendiri Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf Silahkan subscribe channel ini Supaya saya lebih semangat lagi bikin video Supaya anda tidak ketinggalan-ketinggalan video-video selanjutnya Silahkan like jika anda suka dengan video ini Silahkan dislike kalau anda tidak suka dengan video ini Silahkan share ke sosial media kalian Supaya teman-teman kalian bisa menonton video ini juga Dan juga jangan lupa follow Instagram saya juga Oke guys, itu saja Thank you for watching And still next time See you Saya Cinta AMD Sub indo by broth3rmax